Fenomena kebangsaan, kita lihat orang sering berbicara krisis figur, kan begitu Pak Aji ya. Kalau Pak Aji melihat sebanyak fenomena kebangsaan kita seperti apa? Ya kalau krisis figur barangkali kita hanya krisis keteladanan. Banyak yang bisa memberikan contoh, tapi tidak mampu menjadi teladan gitu. Bukan berarti tidak ada banyak, kita lihat ada figur-figur yang bisa diteladan dan direkutin. Kalau saya melihat dari maraknya korupsi misalnya, itu satu indikator bahwa sedikitnya sense of responsibility, sedikitnya rasa kepemimpinan yang dimiliki oleh bangsa ini. Kira-kira untuk keluar dari itu seperti apa yang harus kita lakukan? Untuk kita keluar dari persoalan kebangsaan, kita semakin rumit sekarang ini. Ya, saya rasa faktor utamanya akhlaq, moral. Rasulullah pernah bersabda, bahwa aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlaq. Artinya ini akhlaq. Sebuah, apa ya, suatu agenda yang terbesar. Yang diemban oleh Rasulullah untuk dunia gitu. Kenapa? Karena dengan dasar akhlaq itulah. Tanpa akhlaq, tanpa moral, sebagus apapun sistem, sebaik apapun undang-undang yang kita buat, tidak akan bisa terimplementasi gitu. Nah, jadi bagaimana kita membangun akhlaq ini? Kebetulan kita punya filosofi berbangsa bagus sekali di Pancasila. Nah, di sana ada ketuhanan, kemanusiaan. Nah, di situ sampai sekarang saya melihat Pancasila ini masih berbentuk slogan saja. Masih dalam rangka sosialisasi, belum terimplementasi. Seandainya bangsa ini mengimplementasikan silap pertama saja. Bagaimana dia menjadi warga negara yang berketuhanan. Saya rasa kemanusiaan, persatuan, keadaan itu akan terwujud dengan sendirinya gitu. Dan kita berharap kita bisa keluar dari perasalanan itu. Kalau memang seperti itu, sebab ada janji Allah, Seandainya penduduk sebuah negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, jadi kuncinya takwa saja. Terima kasih.